Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 1.1. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 1 dari kurikulum Merdeka. Di bab 2, ayo bermain. Di halaman 48 sampai 49, kita akan membahas bagian menulis. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk adik-adik kita membahas di bagian menulis. Namun sebelum kita mulai, Kak Rina mau mengingatkan bagi yang ingin les bahasa Inggris, nanti bisa tanya-tanya dulu lewat DMIG, atau bisa juga lihat paket pendaftarannya ya di formulir pendaftarannya. Untuk linknya sudah Kak Rina taruh di kolom deskripsi ya. Yuk kita mulai. Nomor 1, bagaimana cara Caca dapat naik sepeda roda 2? Gambarkan caranya di buku tulis kalian. Nah, pertama-tama, kita coba lihat gambar yang ada di cerita pertama ya. Nih lihat. Pertama-tama, dipapah oleh ibu. Pertama-tama, dipapah, Atau dibantu ya, kita pakai dibantu aja. Dibantu oleh ibu. Lalu, kita lihat lagi gambarnya yang kedua. Nah, lalu... Lalu, Caca pantang menyerah. Walaupun sempat terjatuh. Nanti kalau gambarnya, adik-adik bisa gambar sendiri ya, berkreasi sendiri. Akhirnya, Caca bisa naik sepeda ya. Oke, sekarang ke yang selanjutnya. Menulis nama teman. Nah, ini teman kita yang baru ya, yang sudah bisa naik sepeda. Yang pertama adalah, ini Caca. Ini Caca. Ikutin Kak Rina ya. Ini Caca. Ini Caca. Sekarang yang ini. Itu Cika. Itu Cika. Itu Cika. Nah, sekarang lihat nama teman-teman kalian di kelas. Tulis nama teman yang berawali huruf C. Atau kalian bisa nulis nama Caca dan Cika. Yuk, kita coba lihat. Ini Caca ya. Kita tulis Caca. Tulisannya adalah C-A. C-A. Caca. Boleh sekali lagi di sini. C-nya besar. A-C-A. Caca. Lalu yang ini Cika. C-I-K-A. Cika. Sekali lagi ya. C-I-K-A. Cika. Cika. Nah, pembelajaran kita. Nah, kita baca terakhir ya. Dengan melengkapi nama di atas, kalian berlatih menulis huruf dengan arah yang benar. Jadi, pembelajaran kita sudah selesai ya, adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa buat yang mau oles bahasa Inggris dengan online kelas one-on-one bersama Kak Rina. Nanti bisa tanya-tanya dulu di DMIG. Atau bisa juga lihat paket formulir pendaftarannya, paket kelas yang ada apa aja. Linknya sudah Kak Rina taruh di kolom deskripsi ya. Yuk kita subscribe dulu. Klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.